Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers and Hater, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers dan Hater yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda semua bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas permintaan teman-teman lagi yang Pak katanya, tolong dong sekali lagi, karena ini saya mendapatkan masukan lagi yang agak membingungkan nih dari leader-leader saya. Apa itu? Ya, soal VTube Pak. Aduh, saya sebenarnya sudah males gitu ya untuk membahas VTube lagi. Karena sudah saya jelaskan bahwa itu adalah permainan para bebek dungu, yang seperti yang sudah saya uraikan di video-video saya yang sebelumnya. Tapi oke lah, karena permintaan banyak orang yang mau lebih cerdas dan supaya tidak menjadi bebek-bebek dungu dan tidak terus dibohongi oleh para leader VTube, maka dengan terpaksa kali ini saya buat sekali lagi video yang juga sebenarnya dalam waktu tak terlalu lama, saya akan mengunjungi kantor VTube. Saya akan bertemu dengan CEO VTube dan saya akan berdiskusi kalau perlu berdebat dengan CEO ini. Jadi nantikan saja video saya berikutnya, mudah-mudahan terlaksana yaitu mengunjungi kantor VTube. Nah, oleh karena itu, memenuhi permintaan Anda semua, supaya lebih meresap, kali ini saya buat dengan gaya yang lebih santai. Video kali ini saya buat dengan ilustrasi cerita yang sederhana sekali mengenai apa itu VTube dalam 5 poin besar supaya dapat dimengerti oleh para bebek-bebek dungu yang sudah terlanjur masuk dan juga bagi Anda-Anda yang belum sempat masuk supaya Anda lebih cerdas, lebih pintar. Oke, begini saya mulai saja dengan cerita sederhana saya tentang VTube, yaitu pertama, VTube ini adalah money game ponzi cek kosong. Loh, kok Bapak berani-beraninya bilang money game ponzi cek kosong? Oh iya, kenapa saya sebut demikian begini ceritanya? Para pembuat VTube ini sudah banyak belajar dari kesalahan banyak pembuat money game ponzi sebelumnya. Yang rata-rata, yang kalau online, umurnya kira-kira 3 bulan saja langsung kolaps. Kenapa? Karena para pembuatnya ini menjanjikan membayar sejumlah uang kepada para pemainnya. Yang mana kita tahu kalau permainan ini mencapai saturasinya dan perekrutan atau penjelumusan bebek-bebek dungu stop, maka perusahaan ini akan kesulitan membayar kepada para pemainnya. Sehingga mereka tak ada punya pilihan lain selain kabur, menutup usahanya, lalu menjadi buronan. Kalau tertangkap, masuk ke Hotel Prodeo. Nah, mereka juga banyak belajar dari money game ponzi yang sudah lebih dulu seperti kooperasi Cipaganti, First Travel, dan lain-lain. Yang mana pembuatnya dan pengelolanya harus masuk Hotel Prodeo karena tidak bisa membayar. Nah, oleh karena itu, mereka ini pembuat VTube ketemu suatu ide yang saya anggap bagus, cerdik sekaligus licik. Yaitu membuat money game ponzi cek kosong. Dibayar dengan VP, view point. Catat ya, view point. Bukan dengan dolar, bukan dengan rupiah. Anda dikasih view point. Yang saya sebut cek kosong. Loh, kenapa VP saya sebut cek kosong begini? Cek kosong adalah sebuah cek yang tidak bisa dibayar oleh pemberinya kepada penerima. Ya kan? Sekali lagi, cek kosong adalah sebuah cek yang tidak bisa dibayarkan oleh pemberinya kepada penerimanya. Nah, kita lihat di sini. Setiap kali pemain VTube ini atau bebek-bebek dungu ini melakukan misinya dan selesai dan menghasilkan VP, si perusahaan ini memberikan VP kan? Yang saya bilang cek kosong. Nah, tapi sayangnya bebek dungu ini menerima saja VP atau cek kosong ini meskipun tidak bisa dibayar oleh perusahaannya, yaitu VTube. Si pemain ini atau bebek-bebek dungu ini diminta untuk mencairkan atau menukarkan VP-nya kepada bebek dungu yang lain. Pinter dia. Dia keluarkan cek kosongnya, suruh orang lain yang bayar. Inilah pintarnya pembuat VTube. Itu saya ancungin jempol. Jadi, oleh karena itu, VTube tidak bisa disalahkan jika Anda sudah dapat VP, tapi Anda tidak bisa dapat rupiahnya ketika Anda kesulitan menjual VP-nya. Beda dengan pemain-pemain money game ponzi sebelumnya. Mereka harus bayar pakai rupiah, kan? Kerekening orang pemainnya. Ini tidak dikasih VP. Cek kosong. Yang dia tidak bisa bayar, yang Anda harus tukarkan kepada bebek dungu lainnya. Jadi, jawabannya sudah pasti bahwa bebek dungu ini tahu bahwa perusahaan itu tidak akan membayarnya. Yang dikasih hanyalah cek kosong. Tahu nggak bebek dungu ini? Tahu. Dan saya juga tahu yang akan membayarkan VP ini adalah bebek dungu yang lainnya. Nah, jadi VP itu baru bisa diuangkan kepada bebek dungu lainnya yang mau membeli VP. Kalau tidak ada bebek dungu yang mau membeli VP, VP bebek dungu ini akan menjadi cek kosong saja. Yang benar-benar tidak ada yang mau beli. Oke. Jadi, inilah hebatnya. Meskipun cek kosong itu tidak diuangkan oleh perusahaan VTube, tetapi mereka terima saja. Bahkan ketika dipotong 25-50 persen, mereka bebek-bebek dungu ini masing senyum-senyum saja. Tidak merasa dirugikan. Padahal mereka kan dijanjikan 1 VP 1 dolar katanya. Ya, kita bilang 1 dolar 15 ribu. Tapi kenyataannya nggak 15 ribu. Dipotong 25-50 persen. Tergantung level bebek dungu ini. Kalau bebek dungu ini tidak merekrut orang main sendirian, 50 persen. Tapi kalau dia punya banyak bebek dungu lainnya yang dia jerumuskan, bisa lah dapat 25 persen. Jadi dengan kata lain, tidak bisa kalau orang ini serta-merta dapat VP terus dapat uang. Nah, oleh karena itu, bebek dungu ini harus mencari bebek dungu lain yang mau menguangkan VP tersebut. Jadi jelas ya, VP tersebut adalah cek kosong yang tidak dibayar oleh perusahaan, yang dibayar atau dibeli oleh bebek dungu lainnya. Yang juga dikutip 25-50 persen. Kejam dia. Oke, jadi penjelasan bahwa VP itu kalau tidak laku dalam 7 hari akan dibeli oleh perusahaan, itu bohong besar. Bohong besar. Karena ini adalah jelas penjelasan leader-leader yang juga paling dungu. Kenapa? Kalau VP tidak laku dalam waktu 7 hari pasti dibeli perusahaan, ya kenapa harus dijual kepada bebek dungu lainnya? Langsung aja jual ke perusahaannya. Nah, inilah yang dihindari oleh perusahaan. Karena dia tidak mau mengeluarkan uang. Ya kan? Kalau sehingga kalau mereka kesulitan uang pun mereka tidak bisa disalahkan. Jadi bohong banget lah. Kalau dibilang VP itu kalau 7 hari ngalaku dibeli sama perusahaan, bohong. Kalau ada, suruh tunjukkan buktinya. Ya kan? Itulah makanya dibuka exchange counter. Ya kan? Yang harus diperjual belikan sesama member. Oke. Nah, kenapa perusahaan tidak mau membeli atau langsung menguangkan VP? Ya itulah. Karena dia maunya memberikan cek kosong. Ya kan? Karena jika mereka membeli VP itu, maka mereka sama aja bodohnya dengan pembuat-pembuat money game ponzi yang sebelumnya. Yang langsung membayar. Mereka tidak mau langsung membayar. Maunya kasih cek kosong. Pinter. Ya kan? Mereka tahu, suatu-waktu ini pasti akan jenuh, pasti akan stuck. Dan mereka kalau stuck, kalau bayar langsung dia akan gagal bayar. Jadi kriminal. Ini dia tidak kriminal. Dia kasih cek kosong. Yang mana sudah disepakati cek kosong itu hanya bisa dijual kepada bebek dungu lainnya. Bukan kepada perusahaan. Oke? Mereka sengaja cuma kasih VP yang harus dijual sesama bebek dungu. Agar tadi jika suatu-waktu perekrutan stuck, mandek, mereka tidak bisa dipersalahkan. Ya kan? Mereka hanya kipas-kipas saja. Dia bilang, ya saya sudah kasih kewajiban saya kok kasih VP. Ya Anda dong harus jual VP Anda. Jangan salahin kami. Sehingga mereka hanya bisa senyum-senyum saja nanti melihat bebek-bebek dungu yang kesulitan menjual VP. Dan meratapi VP-nya yang sudah tidak ada harganya sama sekali. Maka dari itu saya sebutkan tadi, pembayaran dengan cek kosong VP ini adalah cara cerdas. Sekaligus licik. Yang tetap saja tidak dimengerti kejahatannya di mata para bebek-bebek dungu. Yang rata-rata kompak. Jika tai kambing dikasih tepung tetap saja dibela-belain sebagai kue mochi yang enak dimakan. Jadi capek deh. Kedua. Main VTube itu gratis kok. Loh, saya kan main gratis. Mana saya nggak pernah bayar begini coy. Betul pertama kali Anda dikasih gratis. Ya kan? Sebab biasanya bebek-bebek dungu memang suka yang gratisan. Tetapi begitu mereka main yang gratisan terus-menerus, mereka sadar setahun pun hanya bisa beli mobil mainan anak-anak. Lihatlah linknya di sini video saya. Saya sudah pernah upload main VTube setahun bisa beli mobil-mobilan. Tapi mobil-mobilan mainan anak-anak. Itu pun saya asumsikan ketika VP-nya dijual tidak dipotong. 25 sampai 50 persen. Kalau dipotong 50 persen, beli sepeda-sepeda plastik pun tidak akan bisa. Nah, di awalnya betul mereka dikasih main gratis. Tetapi begitu mulai terpincut oleh permainan ini dan terdesak oleh desakan pala lidernya, mereka diminta untuk main fast track. Apa itu fast track? Mereka diminta untuk beli VP supaya beli paket bintang. Yang paling murah bintang 1, 10 VP. Alias 150 ribu. Masih murah sih. Tapi ada yang mahal, bintang 6. Catatan saya di sini 150 juta. Bintang 6, 1 paket. Dan Anda bisa beli beberapa paket bintang 1, beberapa paket bintang 2, terus sampai beberapa paket bintang 4, 5, sampai 6. Kalau Anda beli seluruh kombinasinya full, lebih dari 250 juta. Nah, ini lucu ya. Awalnya bermain gratis. Tetapi di tengah jalan Anda terpincut beli bintang. Nah, ini lucu. Anda nonton iklan orang, Anda beli VP yang harganya ratusan juta. Goblok atau dungu? Pertanyaan saya sekali lagi. Anda nonton iklan sehari 10 kali supaya dapat VP, tapi Anda berbayar dua ratusan juta lebih. Supaya dapat VP lebih besar. Nontonin iklan orang nggak gratis sekarang. Karena Anda sudah beli bintang pakai VP. Anda bayar ratusan juta. Artinya, dungu banget. Nonton iklan, bayar ratusan juta. Karena dengan harapan iming-iming dapat ratusan juta lebih banyak lagi. Ini kan bodo banget. Bodo banget. Masa nonton iklan bayar? Nggak gratis coy. Hati-hati. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian, inilah yang saya bilang pintarnya perusahaan seperti VTube. Dan juga pintarnya leader-leader yang terus mendorong Anda untuk cepat naik tingkat. Ke diamond lah, ke apalah gitu ya. Jadi, jangan mau dibodohi bahwa main VTube itu selamanya gratis. Pakai otak coy. Pakai otak. Kalau semua bebek dungu main gratis, perusahaan dapat apa? Sekali lagi, kalau semua bebek dungu main gratis, perusahaan dapat apa? Leader dapat apa? Nggak mungkin. Ya dong. Kalau semua main gratis, siapa yang beli VP leadernya? Terus, siapa? Perusahaan dapat apa? Kan nggak bisa motong komisi kalau semua orang main gratis. Ini nggak mungkin. Jangan sampai dibodohi bahwa bisa main gratis selamanya. Nggak. Nah, Anda perlu beli paket bintang menggunakan VP. Dari mana? Beli VP bebek dungu yang lain. Oleh karena itu, bohong kalau dibilang main VTube ini bisa gratis selamanya. Benar bisa gratis selamanya. Cuman, ya tadi di video saya yang sebelumnya hanya bisa beli mobil-mobilan, plastik. Ya kan? Setelah main setahun. Jadi, leader Anda bohong sekali. Anda pasti sewaktu-waktu terpincut main fast track, beli paket bintang, dan beli VP. Tapi, kalau tidak demikian, koleksi VP leader ini siapa yang mau beli? Perusahaan kapan dapat duitnya? Nggak mungkin, kan? Ya kan? Di sinilah mulai terlihat dungunya, bebek-bebek dungu. Yaitu ketika mau mulai beli VP ratusan ribu sampai ratusan juta. Hanya untuk nonton iklan orang. Makanya saya bilang, dungu boleh. Tapi, jangan dungu banget. Lucu, kan? Harus bayar dulu untuk nonton iklan. Benar, kan? Anda beli paket bintangan, beli VP. Paket duit, kan? Untuk apa? Nonton iklan. Hanya orang dungu yang nonton iklan bayar. Iya, kan? Aduh, masa masih nggak ngerti sih? Anda nonton iklan bayar. Memang akan dikasih VP lagi. Itu bodoh banget, lah. Iya, kan? Kok masing mau, gitu ya? Dan iklannya iklan bodoh. Apa iklan bodoh? Iklan boleh kopas dari YouTube. Sudah dibantah oleh KFC. Masih saja nggak percaya. Iya, kan? Nah, ada nggak aplikasi yang benar-benar gratis, yang nggak bayar sama sekali seperti VTube? Wah, ada, ada. Tapi penghasilannya kecil. Saya sudah bahas kok. Seperti Bass Break, Clip Claps, Kessin. Dan ada satu yang saya belum bahas, yaitu yang buatan lokal, Raja View. Tapi saya tidak usah bahas lah itu. Sama saja, dia cuma lihat video-video. Nanti Anda diberikan imbalan, uang. Tapi tidak besar. Tapi Anda benar-benar sama sekali tidak membayar satu sen pun. Ini baru nonton iklan gratis, tidak berbayar. Di VTube Anda sebenarnya berbayar ketika Anda nonton iklan dengan beli paket bintang supaya dapat VP lebih besar. Oke, jadi intinya bebek dungu di sini dikibuli untuk beli VP supaya bisa nonton iklan dapat komisi VP lebih besar lagi. Ini kan permainan yang licik, kan? Masih nggak terima? Sudah. Jadi mereka nonton iklan itu sebenarnya bayar. Tapi sudahlah, karena namanya bebek dungu, mereka tidak sadar ikutan fast track sebenarnya berbayar untuk nonton iklan. Dengan apa? Supaya dapatkan VP lebih besar. Makanya saya bilang dungu boleh, tapi jangan dungu banget. Inilah bisnis orang pintar yang jahat banget dengan membuat permainan yang gratis di awal tapi ujung-ujungnya harus beli VP kalau mau dapat uang sungguhan yang besar. Nah, kalau dikasih tahu yang benar seperti ini, mereka tetap saja cuma dengar kata-kata leadernya bahwa mereka yang mengkritik VTube itu adalah orang-orang yang iri hati. Orang-orang yang gagal di bisnisnya. Astaga. Ya sudah lah, ya kan? Nah, mereka yang mengkritik VTube, apakah mereka bisa memberikan Anda pekerjaan? Iya, memang ke orang kritik harus kasih pekerjaan. Nggak begitu juga lah, ya kan? Ya kalau nggak percaya, ya main aja lah terus. Nanti Anda juga akan menyesal kok, ya kan? Jadi kloplah bahwa VTube adalah buatan orang-orang pintar untuk mainan para bebek-bebek dungu. Iya, bebek-bebek dungu. Ketiga, potongan yang 25% sampai 50% itu untuk dibagi-bagi, Pak. Oh, gitu ya. Inilah kebohongan para leader untuk mendungui bebek-bebek dungu yang sudah dungu. Potongan 25% sampai 50% itu masuk ke kantong perusahaan VTube. itu bukan dibagi-bagi kepada mereka yang berprestasi. Ini ngibul banget dah, ngibul banget. Nah, contoh ya. Ada seorang namanya bebek dungu A menjual seribu VP ke bebek dungu B. Seribu VP, satu VP, 15 ribu kurang lebih harganya. Maka 15 juta kan? Si A menjual seribu VP kepada bebek dungu B, 15 juta. Si B bayar 15 juta. Karena dia perlu nih seribu VP untuk beli sejumlah paket bintang. Tapi si A, si bebek dungu A ini tidak dapat 15 juta dari uang B. Dipotong 50% kalau dia main sendirian. Jadi perusahaan ngambil 7,5 juta. Dia nggak dapat 15 juta. Jadi bohong. Dibilang dibayar VP lah, dolar. Bohong. Disunat. Oke? Nah, misalpun kalau bebek dungu A ini sewaktu-waktu berprestasi bisa menjurumuskan banyak bebek dungu. Maka A cuma diberikan tambahan cek kosong VP. Ditambahin gitu VP-nya. Karena bisa rekrut banyak bebek-bebek dungu. Diberi tambahan VP. Bukan diberi tambahan rupiah yang tadi dari potongan komisi. Bukan. Nah, yang mana nanti tambahan VP ini harus dijual lagi ke bebek dungu lainnya. Jadi alasan bahwa potongan 25-50% itu untuk dibagi-bagi, bohong banget. Bohong banget. Oke, yang keempat. Yang keempat. VTube sudah legal kok. Itu bohong aja yang bilang VTube ilegal. Aduh, begini. Ini leader juga membohongi lagi para bebek dungu bahwa VTube sudah tidak ada lagi di daftar hitam yang Oktober. Kan saya sudah jelaskan. Anda bisa lihatlah di video saya ini. Di sini saya sudah jelaskan bahwa di email terbaru, ya belum sampai sebulan kepada saya OJK menjelaskan VTube itu ilegal. Daftar yang diberikan oleh OJK adalah daftar bulanan. Sekali lagi, daftar hitam bulanan. Bukan daftar kumulatif. Jadi kalau yang ditemukan Juni ya diumumkanlah di awal Juli. Yang ditemukan Juli diumumkanlah di awal Agusus. Demikian seterusnya. Jadi kalau tidak ada di daftar Oktober, bukan berarti itu sudah diputihkan. Begitu saja. Jadi kalau Anda masih mau terima leader Anda seperti itu, silakan. Itu leader Anda berbohong. Ya kan Anda bisa lihat kok tadi di video saya ini. Kelima, VTube banyak kok banyak yang pasang ikan. Sekali lagi bohong. KFC sudah membantanya. Anda bisa lah minta cek sama mereka. Bukti pemasangan iklannya mana? Pasti tidak ada. Pemasangan iklan, pasti ada bukti pemasangan iklannya. Jadi kalau tidak ada bukti pemasangan iklan, cuma ada iklan di aplikasi, itu iklan boleh kopas. Oleh karena itu, sekali lagi ini kebohongan lagi. Jadi rasanya setelah saya tambahkan lima fakta ini, yang sebenarnya juga sudah pernah saya jelaskan, Anda harusnya lebih tercerahkan. Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur gabung ke dalam VTube, silakan jangan jerumuskan lagi bebek-bebek dungu ke dalamnya. Cukup Anda saja yang jadi bebek-bebek dungu ini. Cepatlah bertobat. Juallah VP Anda secepat mungkin selama masing ada kesempatan. Tapi kalau Anda mau tetap main, tetaplah jadi bebek-bebek dungu seperti ini. Mainlah terus. Tidak ada larangan. Saya cuma mau memberikan pencerahan. Tapi kalau dirasakan ini bukan pencerahan dan Anda tetap mau jadi bebek-bebek dungu, silakan. Ya kan? Jadi demikian saja bedahan saya pada kali ini. Semoga lebih mencerahkan. Tetapi kalau tidak lebih mencerahkan, ya sudah. Itu hak Anda kok yang tidak mau dicerahkan. Silakan share ini kepada teman-teman, sahabat, saudara, serta kerabat Anda yang Anda rasa Anda mau hindarkan dari penjerumusan permainan bodoh ini. Terima kasih.